Intro Dalam sebuah videonya Kiai Bahaudin Nursalim atau Gusbahak menceritakan Bahwa beliau berkali-kali mimpin jin Ketika Gusbahak sholat Beliau jadi imam dan makmumnya ada yang berbangsa jin Kamu belum pernah kan sholat di makmumi jin? Saya berkali-kali Dahulu bapak saya berwasiat Kamu jangan pernah sholat di makmumi jin Tidak pernah memimpin jin Sudah begitu Nah Kalau kamu kan tidak usah dilarang sudah tidak memimpin Enak malahan pokoknya tidak usah dilarang Tidak pernah bersentuhan sama alam goit Cerita Gusbahak Kalau cara orang-orang dahulu Kalau bapaknya tidak kuat Terkadang anaknya tidak kuat Loh saya ini anaknya Kiai kan? Cucunya Kiai Tahu beneran alam jin Mengerikan sekali Bahkan menurut Gusbahak Ketika orang memiliki jin itu sangat berbahaya Dan memimpin jin itu sangat repot Makanya Kiai-Kiai itu berpesan agar orang menjadi alim saja Kalau punya kodam Itu lebih baik jangan Sebab menurut Gusbahak Jin itu tetap ngakali mencurangi Gusbahak menceritakan bagaimana Nabi Suleiman juga dibohongi sama setan Ceritanya begini Ketika Nabi Suleiman bisa menaklukkan beberapa hewan Bahkan beberapa setan sekalipun Setan itu kemudian membuat mantra Setan kemudian mendokumentasikan mantra itu menjadi sebuah buku Seperti primbon Kemudian dipendam di bawah kursi sehingga sana Nabi Suleiman Ketika Nabi Suleiman meninggal Setan kemudian menciptakan sebuah isu Kalau Nabi Suleiman pintar itu karena punya buku panduan Yang dikarang oleh setan Kemudian dibongkar oleh orang-orang Kemudian menemukan doa sihir Jika doa itu diamalkan Benar bisa sulapan Akhirnya orang-orang mengatakan Bahwa Nabi Suleiman itu tukang sihir Akhirnya Nabi Muhammad S.A.W. ikut dipertaruhkan Gara-gara Nabi Suleiman Mulanya ketika Nabi Muhammad itu cerita Bahwa Suleiman itu adalah Nabi Maka orang Yahudi mengecek Nabi Muhammad Lihatin tuh Muhammad Buang Suleiman tukang sihir kok dikatakan Nabi Aku punya buktinya kalau Suleiman itu tukang sihir Karena aku menyimpan dokumen buku sihir itu Kemudian turun ayat Artinya Dan mereka mengikuti apa Pertama yang dibaca oleh setan-setan Yang kedua Pada masa kerajaan Suleiman Dan mereka mengatakan Bahwa Suleiman itu mengerjakan sihir Padahal Suleiman tidak kafir Tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setan lah yang kafir Mengerjakan sihir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat Ayat ketiga Di negeri Babil yaitu Harut dan Marut Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu Kepada seorang pun sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu Sebab itu janganlah kamu kafir Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu Apa yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami Dengan istrinya Ayat keempat Dan mereka itu ahli sihir tidak memberimu dorot Dengan sihirnya Kepada seorang pun Kecuali dengan izin Allah Dan mereka mempelajari sesuatu Yang tidak memberimu dorot kepadanya Dan tidak memberi manfaat Demi sesungguhnya mereka telah meyakini Bahwa barang siapa yang menukarnya Kitab Allah dengan sihir itu Dia adalah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jahatlah perbuatan mereka Menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka mengetahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 Dari ayat tersebut Diketahui bahwa dokumen buku sihir itu Adalah karangannya setan Tapi karena buku tersebut diselundupkan Di bawah kursi Nabi Sulaiman Sehingga seakan-akan buku tersebut Karangannya Nabi Sulaiman Oleh karena itu Orang sekarang harus paham bahwa setan Jin ataupun kodam itu berbahaya Karena dulu Nabi Sulaiman juga pernah mengalami hal semacam itu Yang pertama maksudnya Kitab-kitab sihir Ayat 2 Setan-setan itu menyebarkan berita-berita bohong Bahwa Nabi Sulaiman menyimpan lembaran-lebaran sihir Ibnu Kasir Maksud ayat 3 Para Mufasirin berlainan pendapat tentang Yang dimaksud dengan dua orang malaikat itu Ada yang berpendapat Mereka betul-betul malaikat dan ada pula yang berpendapat Orang yang dipandang soleh seperti malaikat Dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat Yang pura-pura soleh seperti malaikat Ayat keempat bermaksud bermacam-macam sihir yang dikerjakan orang Yahudi Sampai kepada sihir untuk mencerai-beraikan masyarakat Seperti mencerai-beraikan suami istri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton